Bapak ibu, saudara sekalian, kalau orang non-kristen memandang tritunggal sebagai titik lemah kristenan, justru kita harus memandang itu kekuatan, itu kekuatan. Jadi kalau orang memandang kekristenan sebagai titik lemah, karena mereka tidak mengerti. Dan kalau orang kristen memandang itu juga titik lemah, dia pasti tidak memahami. Justru kekristenan memandang alat tritunggal itu sebagai kekuatan. Sebab pengajaran mengenai tritunggal itu memantapkan sikap orang terhadap Tuhan Yesus Kristus. Memantapkan sikap orang, sikap individu terhadap Tuhan Yesus Kristus. Tapi sayang sekali karena banyak orang kristen yang tidak memahami hal ini, sehingga memandang itu sebagai suatu kelemahan. Dan karena tidak memahami kebenaran ini, maka ada orang-orang kristen yang mencoba untuk memperjelas dengan menggunakan ilustrasi. Justru makin rusak, justru makin salah. Jika kita mengerti kebenaran mengenai alat tritunggal, kita tidak membutuhkan ilustrasi. Karena tidak ada ilustrasi yang bisa dengan tepat mewakili relasi atau hubungan antara bapak, anak, dan roh kudus. Tidak ada. Saya mengerti bahwa terminologi tritunggal ini tidak ada di dalam Alkitab. Saya memahami. Dan kita semua setuju tidak ada kata tritunggal. Tetapi fakta adanya ketritunggalan itu ada dalam seluruh Alkitab. Dari kejadian sampai wahyu. Jadi kita tidak boleh merasa minder atau rendah diri kalau kita mengakui ada ketritunggalan di dalam kekristenan. Nah yang harus kita hindari saudara. Tritunggal tidak sama dengan triteisme. Apalagi politeisme. Triteisme artinya bahwa Allah orang Kristen itu satu hanya dalam keberadaannya saudaraku sekalian. Ini unitas maksud saya. Keberadaannya tetap satu pribadi. Ini salah. Politeisme juga tidak. Nah bagaimana menjelaskan itu? Nanti kita harus membaca di sepanjang makalah ini disampaikan. Sepanjang makalah disampaikan orang akan mengerti. Relasi antara bapak, anak, dan roh kudus. Selama ini kita baru bapak dan anak. Roh kudus belum muncul. Tapi pasti nanti akan sampai ke situ. Nah bila relasi bapak dan anak belum jelas. Maka sulitlah saya akan menambahkan relasi dengan roh kudus. Jadi tritunggal itu bukan kelemahan. Justru kekuatan. Disitu orang akan bersikap. Harus bersikap terhadap Tuhan Yesus. Kenapa saya mengatakan ini? Nanti kita lihat. Nah alanya orang Kristen itu betul-betul. Kalau saya gunakan kata saya pinjam jama. Tapi bukan begini ya. Disebut disini Pak Wewiknyo. Di rumah disebut Nyonyo. Disanya Pak Wewik orang yang sama. Bukan. Itu salah. Dan banyak orang Kristen selama itu memandang itu. Itu keliru. Suman satu pribadi salah. Itu keliru. Keliru sekali. Keliru. Sangat keliru. Benar-benar ada bapak dan anak. Kalau Alkitab berbicara mengenai Allah yang esah. Itu yang dipersoalkan bukan soal jumlah. Bukan soal keberadaan. Ingat. Yang dipersoalkan mengenai relasinya dengan Allah lain. Jika dikatakan dia Allah yang esah. Itu relasinya dengan Allah yang lain. Bahwa tidak ada Allah yang benar selain dia. Kan pada waktu itu yang dihadapi oleh orang Israel itu kan banyak dewa-dewa. Ada dewa Baal, Dagon, Asitoret, Asera. Lalu Allah berkata aku Allah yang esah. Itu dalam kaitannya dengan banyaknya ilah-ilah atau Allah-Allah atau dewa-dewa. Tapi tidak mempersoalkan keberadaan Allah itu. Tidak dipersoalkan. Demikian pula dalam perjanjian baru saudaraku. Ketika bicara soal Allah yang esah. Itu hubungannya dengan adanya berhala-berhala. Jadi tidak mempersoalkan berapa jumlah pribadi dalam lembaga Allah itu. Jadi kalau ada ilustrasi begini. Ini ilustrasi mesti saya beritahu. Tolong barang ini sampai ke alamat anu. Alamat A. Oke. Jangan ke alamat lain. Yang dipersoalkan itu alamat. Soal siapa penerimanya, berapa jumlah yang menerima. Itu tidak dipersoalkan. Yang dipersoalkan obyek adresnya. Demikian pula kalau Allah berkata aku Allah yang esah. Yang dipersoalkan bahwa tidak ada Allah lain selain Allah Israel ini. Juga di perjanjian baru. Disitu kan ada beberapa ayat yang telah dikemukakan saudaraku. Tidak bisa dibantah. Di perjanjian lama itu ketika Allah berkata, Marilah kita, baiklah kita. Itu Allah bicara dengan siapa? Orang berkata dengan malekat-malekat. Tidak. Pada waktu pencipaan, Pasti dia tidak bicara dengan malekat-malekat. Kenapa? Karena malekat bukan pencipta. Malekat bukan pencipta. Pasti ada pribadi lain. Dan langsung saja saya mengatakan bahwa itu pribadi Tuhan Yesus. Maka di Yohanes pasal 1, Dikatakan pada mulanya adalah? Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah? Allah. Pada mulanya adalah firman. Logos. Kenapa tidak pada mulanya adalah Allah? Kenapa logos? Atau firman? Karena konteksnya Yohanes hendak fokus. Bahwa yang menciptakan bumi ini logos. Firman. Itu konteksnya. Kenapa tidak pada mulanya adalah Allah? Kenapa logos? Karena konteksnya Yohanes mau menekankan bahwa yang menciptakan langit dan bumi kita ini? Langit dan bumi kita ini logos. Tuhan Yesus. Tanpa dia tidak ada sesuatu yang jadi. Kalau melihat kejadian pasal 1. Tuhan Yesus mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kenapa tidak logos? Ya kita logikanya adalah. Logikanya adalah. Kitab itu kan ditulis oleh Musa pada zaman 1.500 tahun sebelum Tuhan Yesus datang. Rahasia Allah masih ditutup. Belum tahu. Rahasia itu kan tersingkap di perjanjian baru. Ketika Tuhan Yesus berkata. Tidak seorang pun mengenal Bapak selain anak. Dan kepada siapa anak itu menyatakan diri atau memberitahu. Oh ternyata. Di dalam Elohim itu ada Bapak dan anak. Itu disingkapan di perjanjian baru. Dan ternyata anak yang menciptakan langit dan bumi. Tapi anak itu sendiri menyatakan. Tanpa melihat Bapak anak tidak bisa buat apa-apa. Berarti Bapak di surga menuntun anak itu menciptakan langit dan bumi. Kok begitu? Ya begitu. Kok begitu Pak? Ya begitu di Alkitab. Padahal mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan tidak ada sesuatu yang jadi tanpa dia. Ini yang orang tidak berani ngomong. Nah jelas kok. Yonah 1 ayat 3 itu jelas. Tanpa dia tidak ada sesuatu yang jadi. Artinya Tuhan Yesus yang menciptakan itu. Lalu kok bisa ya? Ya bisa. Dalam teks lain Tuhan mengatakan. Anak itu melihat apa yang diperbuat oleh Bapak. Jadi tanpa melihat Bapak dia tidak bisa buat apa-apa. Rupanya Bapak menuntun anak menciptakan. Mencepakan. Langit dan bumi ini saudara. Maka tadi saya katakan. Keteritunggalan itu bukan satu kelemahan. Justru kekuatan. Artinya orang harus bersikap terhadap Tuhan Yesus. Yonah mau terima gak dia sebagai pencipta? Mau terima gak dia sebagai Tuhan? Mau terima gak bahwa dialah yang menjadi penguasa jagad raya ini? Bukan Allah Bapak. Bapak mempercayakan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kepada Tuhan Yesus. Maka dikatakan dia duduk di sebelah kanan Allah. Duduk di sebelah kanan Allah bukan berarti secara fisik. Artinya dia menerima kuasa pemerintahan. Kan pengertian orang pada zaman itu. Zaman adalah nih. Duduk di sebelah kanan Allah artinya orang yang dipercayai. Makanya kalau kita membahas mengenai Allah. Di dalam buku ini. Apa Allah itu? Allah itu pribadi yang memiliki kehendak. Yang kehendaknya tidak bisa dibatalkan atau ditolak. Kalau orang menolak akan dihukum. Itu pribadi. Yang boleh begini hanya Allah. Yang boleh begini hanya Allah. Yang punya kehendak dan kehendaknya tidak boleh dicegah. Tidak boleh dibatalkan. Tidak boleh ditolak. Itu hanya Allah. Allah itu begitu. Kok begitu pak? Nah kembalikan. Allah berkata. Musa kau ku jadikan Allah bagi Firaun. Betul? Disitu kan ada rumusan apa itu Allah. Yang merumuskan Allah sendiri. Jadi ku jadikan kamu Elohim untuk si Firaun. Maksudnya lakukan apa yang kau kehendaki untuk dilakukan. Dan dia tidak boleh menolak. Kalau menolak aku hukum. Lalu Harun jadi nabimu. Jadi Allah itu pribadi yang punya kehendak, punya keinginan. Yang kehendaknya tidak boleh ditolak. Tidak boleh dibatalkan. Tidak boleh dicegah. Kalau dicegah dia akan menghukum. Dan ini penting. Dalam pelaksanaannya. Ada yang melakukan atau menyelenggarakan sebagai mandataris. Harunlah yang melakukan. Disini kita mendapat gambaran bahwa ada pribadi yang punya kehendak, punya rencana. Yang kehendak rencananya tidak boleh ditolak, dibantah. Dan dalam penyelenggaraan kehendaknya itu ada pribadi yang melaksanakan. Nah ini analog, ini sejajar. Allah Bapak punya kehendak, anak yang melaksanakan. Jadi akhirnya kita tidak mempersoalkan pengertian esah itu apa. Berapa jumlahnya, tidak perlu dipersoalkan. Sebab pengertian esah itu bukan pada jumlah. Kalau dalam konteks Kristen. Esah itu pada garis kehendak. Garis komando. Ada kebersatuan yang sempurna antara Bapak dan anak. Itu letak keesahannya. Bukan jumlah. Kok begitu? Dari dulunya begitu. Kalau you tidak terima. Ya tidak bisa ngomong. Karena Alkitab berkata begitu. Jadi Allahnya orang Kristen berapa Pak? Tidak penting. Emangnya kalau satu atau dua ada pengaruh terhadap imanmu? Kalau orang ngerebutin Allah itu esah, apakah itu ada pengaruh terhadap kehidupan imannya? Tidak ada. Kok dikatakan esah Pak? Konteksnya kan dengan dewa-dewa lain. Tidak ada Allah lain kecuali dia. Ternyata dia itu ada Bapak dan A. Anak Bapak yang punya kehendak, anak yang melaksanakan. Maka dikatakan bahwa pemerintahannya, Mika 5 ayat 1-2, bahwa anak darah itu mengandung, betul tidak? Nah, yang pemerintahannya, maksudnya Tuhan Yesus, sudah ada sejak zaman berupa kala, sejak dahulu kala. Jadi Allah kita berapa? Tidak penting. Tidak penting. Pertanyaan itu tidak penting. Karena kalau tiga atau dua atau empat, itu tidak mempengaruhi moral kita. Tidak mempengaruhi. Yang penting ada Bapak, ada anak. Dan ada benang merahnya yang jelas. Nah, pengenalan inilah yang penting. Supaya manusia menemukan siapa dirinya dan siapa Allah. Jadi kita tidak perlu terjebak dengan kata esah itu. Jangan terjebak di situ. Sedangkan di Alkitab kita saja cuma dua-tiga ayat mengenai Allah itu esah. Di perjalanan lama. Perjalanan baru juga. Tidak banyak ayat itu. Kenapa kita persoalkan? Yang mempersoalkan itu karena mereka tidak mau menerima adanya pribadi yang melaksanakan ganda Allah. Kita terjebak dengan esah. Satu. Emangnya kenapa kalau esah? Kenapa kalau dua? Esah itu satu kan? Satu dalam hal apa? Satu apanya? Jangan terjebak. Jangan terjebak. Alam orang istrinya berapa? Tidak perlu dipersoalkan berapa. Ada bapak, ada anak. Ini kan Allah yang komplikasi juga. Ini pun juga belum menjawab keberadaan Allah secara sempurna sebenarnya. Belum. Tetapi kita sudah mendapatkan frame-nya, bingkainya. Bingkainya jelas. Detailnya kita tidak akan bisa mengerti. Walaupun Allah buka sempurna. Misalnya. Nanti kalau berita soal roh kudus ya. Kan di kisah rasul roh kudus mengingatkan Paulus. Paulus itu bandel. Roh Kristus yang datang. Paulus diingatkan roh kudus masih menekat roh Kristus yang menegur dia. Baru Paulus pilok. Loh kok mesti harus ada roh Kristus? Ada roh kudus. Kenapa bedanya roh kudus dengan roh Allah? Tidak tahu kan? Ada roh kudus, ada roh Kristus. Roh kudus ingatkan Paulus. Paulus masih tidak menurut. Masih tidak menurut. Masih semangat. Muka hasia. Roh Kristus yang datang. Itu kan misteri sebenarnya. Nah singkatnya begini. Ada bapak, ada anak. Dan mewakili lembaga ilahi ini. Roh kudus yang memenuhi jagad raya. Maka ketika ada doa. Mengatakan bapak kami yang di surga. Itu bukan di sini. Di surga. Yang di sini apa? Rohnya. Apakah rohnya pribadi yang lain? Bisa dikatakan ya. Mewakili Allah. Tapi juga bisa tidak. Jika roh kudus merupakan roh Allah sendiri. Kok bisa begitu? Kenapa tidak bisa? Kalau saya di sini, roh saya tidak ada di rumah. Tapi kalau Allah ada di sini, rohnya bisa di rumah. Nah kalau Tuhan Yesus bagaimana? Kalau bapak memberi kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Itu memberikan kekuasaan. Di dalam kekuasaan termasuk kemampuan untuk dalam tanda kutip mahatau. Apakah mahatahunya roh kudus dan Tuhan Yesus sama dengan mahatahunya Allah bapak? Belum tentu. Karena pribadi bapak anak ini bisa berpisah benar-benar. Faktanya bisa. Ketika Tuhan Yesus berkata, tidak seorang pun tahu geretangan anak. Kecuali bapak. Apa dalam rangka menjadi manusia atau setelah itu juga tetap tidak tahu. Maka takatakan framenya sudah dapat. Detailnya itu banyak yang kita tidak tahu. Tapi biar. Karena kalau kita serba tahu, kita jadi Tuhan barangkali. Nah kita harus tahu bingkai besarnya yang itu punya implikasi dalam hidup kita. Yang penting implikasinya. Itu kan implikasinya luas sekali. Allah anak jadi manusia mengosongkan diri dari kemuliaan. Tadi saya singgung tapi belum lengkap. Kalau roh Allah mewakili dua pribadi ini. Tuhan Yesus memiliki kekuasaan. Dulu disebelahkan Allah. Dia juga memiliki kemampuan untuk mahatau dalam tanda kutip dari roh Allah yang menguasai bumi. Maka dia berani berkata, aku mengutus kamu roh penghibur pendamping para kletos. Bapak kami yang di surga. Kenapa gak disini? Kenapa yang disurga? Karena pribadi Allah yang maha agung, Pesti ada suatu tempat. Sedangkan rohnya meliputi jagad raya. Itulah roh Allah. Jadi ini dulu diterima dulu. Kalau gak diterima repot. Allahnya orang Kristen berapa? Gak penting dijawab. Gak bisa dong. Kenapa gak bisa? Harus esah. Kok harus esah? Saya mau tanya, you kenal Allah dari mana? You to'a dan ben'awa dari mana? Kalau orang Kristen tahunya dari Alkitab ini siapa? Orang Israel. Yang disus Musa. Kita ambil dengan jujur sepenuhnya kita serap. Dan disitu Elohim. Itu jama. Ada kata kita dan seterusnya itu di alaman empat itu. Faktanya begitu. Nah kenapa orang Israel gak tau? Ya boro-boro tau. Nyebut Yahweh aja gak berani. Wah turun di gunung mereka metar. Jauh-jauh. Enggak. Dan mereka dengan pikiran sempit sebagai orang beragama. Jadi bukan tidak mungkin tokoh-tokoh perjanjian lama juga mikir. Cuman gak muncul aja itu lama. Bukan tidak mungkin. Kenapa Elohim namanya? Dan Allah dalam pertimbangannya tidak perlu dimasukkan dalam Alkitab. Karena mereka tidak perlu dan tidak bisa memahami itu. Kok begitu? Ya pertimbangkan dulu saudara. Gak ada jawaban lain kecuali ini. Ketika anak itu menyingkapkan. Oh ternyata dalam lembaga ilahi itu ada bapak dan ada anak. Itu dulu yang penting saudara. Dan kita harus terima. Jadi alanya orang kestan berapa? Enggak penting. Betul? Karena harus esah. Tanya esahnya apa? Satu kan? Satu dalam hal apa? Ya harus pribadinya. Kok mesti begitu yu dari mana tau soal Allah? Oh dari suara nyatu jamak? Kita kan dengan jujur melihat dong Alkitab itu begitu. Kita ngomong begitu. Jadi pengertian kata esah ini akan kacau. Kalau ada suatu keyakinan mengenai Allah yang esah. Tapi tidak menerima perantara yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya pasti kacau. Pasti kacau. Kalau kita kan sekarang terima. Ada Allah yang tidak kelihatan. Dan ada pelaksana pemerintahan Tuhan Yesus Kristus. Jelas. Jadi Allahnya orang kestan berapa jumlahnya? Enggak penting. Jadi jangan kita terjebak dalam konteks itu. Ya Rania bertahun-tahun kita gak pernah tahu ini. Kalau orang tidak menyembah Allah Israel. Allah Abraham. Betul gak? Itu gak mempersoalkan itu Yesus atau apa. Tolak-tolak aja. Sudah kok gak terima Allah itu. Tapi kalau orang percaya Allah Abraham. Kalau disitu ada perantara itu. Terganggu dia. Dia terganggu. Dulu tiga itu Bapak anak roh kudus. Tidak mungkin Bapak itu mengatasi dan mengatur jagad raya ini. Bersama dengan anak. Itu hubungannya luar biasa Bapak dan anak ini. Luar biasa. Ketika anak turun Bapak yang mengatur jagad raya. Waktu Tuhan Yesus turun jadi tamunya Abraham. Jagad raya tetap ditopang oleh roh Allah yang mengatasi jagad raya. Gak sulit itu. Itu kalau pakai sistem komputer. Sistem kita aja luar biasa. Itu bisa. Apalagi Allah yang sempurna. Saya kadang-kadang mikir begini. Cuman gak tahu ya. Tuhan Yesus kok tahu? Ya roh kudus ada linknya ke dia. Ada link kepada Tuhan. Tahu? Ngerti? Nge-link? Nge-link. Pasti ngelink ke Tuhan Yesus. Karena dia diberi kekuasaan di sebelahkan Allah. Maka roh Allah yang menguasai jagad raya. Ngelink ke Tuhan Yesus. Dia pun ikut. Nah tahu. Tapi M-nya gak kecil ya. Kalau Bapak M besar. Kok begitu? Kan banyak orang gak rela. Karena orang mau mensejarkan Bapak dan anak. Tidak mungkin sejajar. Ingat ada dual, ada jama. Betul? Ada dual, ada jama. Bapak, anak. Itu bukan dual. Tapi jama. Jadi bukan sepasang yang seimbang. Bukan anak dan Bapak. Kenapa disebut anak? Dulu kan jawaban kita begini. Ya karena itu hubungan yang paling dekat. Tidak. Memang dia keluar dari Bapak. Itu anak. Keluar dari Bapak. Kapan? Jangan tanya kapan itu di luar waktu. Emang urusannya apa kamu? Tahu kapan-kapan segala. Makanya gak semua pertanyaan bisa dijawab. Kita kejebak. Kalau betul dia ciptaan. Apa artinya ciptaan? Kayak kita ini ciptaan. Apa yang diciptakan? Roh kita gak diciptakan. Tubuhnya yang diciptakan. Rohnya tidak. Roh dari Allah. Nah Tuhan itu ciptaan gak? Apa itu ciptaan? Itu dulu jangan terjebak. Tapi dia anak luar di Allah. Kapan? Untuk apa kamu tahu kapan? Dia ada sebelum ada waktu. Seandainya kamu tahu kapan? Apa untungnya kamu? Itu merendahkan Tuhan Yesus. Saya tidak merasa merendahkan dia. Seandainya saya tahu kapan dia diciptakan. Tetap saya menghormati dia sebagai Allahku. Sebagai Tuhanku. Kalau maaf ya. Saya bapak ya. Saya bilang. Hei. Kamu hormati aku gak? Ya. Hormati dia. Dia wakilku. Ayo. Murut. Karena you menghormati aku. Karena you taat kepadaku. You harus hormati dia. Jadi gak ragu-ragu lagi. Nah kalau kita berdoa gimana Pak? Kepada Bapak Tuhan Yesus. Nah ini masalah. Ternyata dalam berhubungan dengan Tuhan pun perlu waktu untuk bisa memahami Bapak dan anak. Jadi sesekali saya berkata Bapak di surga. Ya Bapakku. Saya tahu Tuhan di sampingnya Bapak. Atau Tuhan Yesus tolong aku. Aku tahu Bapak di atas sana. Atau ya Bapak ya Tuhanku. Dua-duanya. Itu perlu pengalaman pribadi. Sesekali kita berdoa itu kehadiran Allah Bapak menggetarkan. Sesekali seperti sahabat Tuhan Yesus yang datang. Kok begitu Pak? Ternyata. Perlu waktu untuk pengalaman pribadi dengan Tuhan itu. Gak merasa Tuhan tersinggung kalau saya berkata. Bapak ku mau indah di matamu seperti putramu Bapak. Di sebelah kanannya Tuhan Yesus. Atau Tuhan Yesus tolong aku seperti engkau untuk mencintai Bapak. Aku tahu Bapak di atasnya. Kok begitu? Emang begitu? Sekarang you mau gimana? Sejajar. Tidak mungkin sejajar. Karena Tuhan Yesus diutus oleh Bapak. Dia utusan. Dia anak. Udah jelas itu kenapa? Kok kita kok ribut? Oke. Kalau fungsi kerudukan Allah. Allah itu pribadi yang punya kehendak atau keinginan. Yang kehendaknya tidak boleh dibantah, dicegah, atau dibatalkan. Dan dalam melaksanakan kehendaknya Allah memiliki mandataris atau pelaksana. Itu jelas. Itu aja jelas. Lebih elegan mana? Lebih elegan mana? Ada Allah yang mengatur semua. Ayah Allah satu itu. Atau Allah yang Bapak yang terhormat. Lalu ada anak yang mengatur. Lebih elegan mana? Coba pikir aja jangan karena saya Kristen lalu saya begitu. Coba elegan yang mana? Gini loh. Ngerti gak? Ada Allah satu ngegratak, pelusukan kemana-mana. Gak jelas. Formatnya gak jelas. Tapi ada Bapak kami yang di surga. Agung banget loh. Itu elegan banget. Ada roh yang menguasai. Dan pelaksananya ada Tuhan Yesus. Tunggu ngeling dengan roh Allah itu. Tunggu hebat gak? Itu udah jelas banget. Gak perlu pakai gambaran Allah Bapak dan Ruh Kudus. Seperti es. Ada cairnya, ada uapnya. Gak perlu. Gak bener. Seperti telur. Ada kulitnya, ada kuningnya, ada putihnya. Kurang kerjaan loh. Gak perlu begitu. Gak perlu ada gambaran-gambaran. Gak perlu. Karena format Anda terbawa oleh format agama lain. Sehingga bingung. Bapak anak biaya gimana? Tapi kalau sudah mengerti ini gak bingung. Bapak di surga. Ada Tuhan Yesus di sampingnya itu. Kok berani? Tuhan bilang aku berantara. Aku syafaat. Kalau kamu datang kepada Bapak, aku yang membawa. Ya Bapak ini boleh. Ini, ini surga Rukud yang percaya padaku. Juru syafaatnya Tuhan Yesus. Maka di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Artinya keberanianku menghampiri Allah. Karena Tuhan Yesus. Tanpa dia aku gak bisa menghampiri Allah. Jadi kalau Bapak di surga, ada Tuhan Yesus. Nanti, Tuhan Yesus tolong aku. Saya tahu Bapak di atasnya yang telah memberi kekuasaan kepada beliau. Kok repot gitu? Ketika aku berdoa kepada Bapak. Aku tahu di atas Tuhan Yesus. Dan aku bisa mengambiri Bapak karena Tuhan Yesus sebagai syafaatnya perantara. Alah satu perantaranya. Satu gak tiga. Itu hebat di Alkitab itu. Kalau berdoa kepada Tuhan Yesus. Gimana Bapak? Bapak menyarankan kekuasaan kepada anak. Kok bisa dua-dua? Karena saya selain umat. Aku juga anak. Tuhan Yesus sendiri yang sulung kakak paling tua dan aku adiknya. Dalam kerangka. Keselamatan. Dimana aku menjadi saudara bagi Tuhan Yesus. Sombong amat. Ya kita berkata begitu. Kalau bapaknya berkata begini. Ya adik-adik. Ini kakak paling tua ya. Kamu sembah dia. Harus tunduk. Maka kaisar-kaisar jindak dulu. Kasih mahkota ke dia. Langsung semua tunduk. Burani berdiri. Tuh usuk mati dia. Betul gak? Gitu gampang loh jawabnya. Isi. Sejatinya Tuhan Yesus sudah memerintah sejak purbakala atau sejak dunia belum dijadikan. Ada satu ayat yang mengatakan begini. Nanti anak manusia kembali duduk di tempat dimana sebelumnya dia berada. Di sebelah kanan. Jadi sebenarnya pemerintahan Allah sudah berlangsung melalui putranya yang tunggal sebelum dunia dijadikan. Lucifer yang memberuntah tidak menyamai yang maha tinggi. Bisa jadi pemberuntahkan tata-tanya. Tata Tuhan Yesus. Yaitu tata yang diberikan oleh Allah Bapak kepada Tuhan Yesus. Nah saya tambahkan. Ketika Lucifer berkata bahwa ia akan naik mengatasi bintang-bintang Allah. Kira-kira bintang-bintang Allah itu siapa? Malekat. Tidak mungkin. Karena malekat memang di bawah Lucifer. Setuju? Saya mencoba lihat teks aslinya loh itu. Saya gak curiga aja. Bintang-bintang Allah ini pribadi-pribadi dalam Elohim. Waktu mengada-ada. Ya sekarang anda pikir dulu. Kalau dia mau melampaui bintang-bintang. Itu maksudnya malekat. Sebelumnya Lucifer ini sudah di atas malekat-malekat. Diciptakan paling bagus, paling indah, paling bijaksana, paling cantik. Betul gak? Dan tunggal. Ini ngomong soal Lucifer lagi. The prince of heaven. Malekat-malekat yang jatuh jadi roh-roh jahat. Daimonia. Itu gemetar sama Tuhan Yesus. Tapi yang satu ini tidak gemetar. Yang mengatasi bintang-bintang Allah. Kalau bintang-bintang ini malekat. Ya emang udah di atasnya dia. Atau bintang-bintang ini yang disebut dalam kita wahyu tua-tua. Tua-tua. Kayaknya kecil kemungkinan. Apakah ini? Ini curiga saja. Ini saya gak pastikan. Curiga apakah ini pribadi-pribadi dalam Elohim. Cuman saya curiga tapi tidak membuat rumusan. Lalu apa artinya menyamai yang maha tinggi? Saya curiga lagi tuh. Dia tidak ingin tunduk kepada Allah yang maha tinggi. Curiga aja saya saudara. Tapi saya gak memberikan rumusan disini. Sebab kalau Tuhan Yesus sudah memerintah sebelum dunia dijadikan. Pemerintahnya sejak zaman berbakala. Siapa yang dilakukan Lucifer kalau bukan Tuhan Yesus? Maka ada ayat mengatakan. Semua musuhmu nanti kutundukkan di bawah kakimu. Kenapa musuhmu bukan musuh Bapak? Bagaimana cara Bapak menundukkan musuh itu? Dengan rohnya. Roh kudus. Roh Allah. Karena tanpa roh Allah orang percaya pun gak bisa buat apa-apa. Kalau ini masih memingungkan. Jangan dimasukkan di hati. Tapi logikanya harus sudah masuk. Saya ulangi ya. Kalau pemerintahnya sejak zaman berbakala. Dia pelaksana dong pemerintahan Allah. Tuhan Yesus Kristus membeli kemuliaan sebelum dunia ini. Diciptakan dan kemuliaan itu diberikan kembali waktu dia menang. Keesaan yang sempurna. Ditinjau dari keberadaannya. Sebab yang terpenting adalah bagaimana Allah menggelar atau melaksanakan pemerintahannya. Jadi keesaan disitu harus ditinjau dari ini. Bagaimana Allah menggelar dan melaksanakan pemerintahannya. Bahwa segala sesuatu yang dikendaki oleh Allah Bapak untuk dilakukan pasti dilakukan sempurna oleh sang putra. Dalam hal ini relasi antara Bapak dan anak relasi yang sempurna. Bersama menciptakan bumi dengan segala isinya. Bersama memerintah jaga terakhir dalam kesatuan dan kebersamaan yang sempurna. Di dalamnya nampak sekali benang merah dari rencana Allah yang sempurna atas dunia ini. Itu sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa dan penebusan. Benang merahnya jelas saudaraku. Jadi kan sekarang kita tahu kan. Ketika manusia pertama gagal mengalahkan lucifer yang jatuh. Betul? Jadi korpus delikti. Anaknya harus turun. Kalian pelaksana aja dia. Dia bertanggung jawab. Jika hal ini kita pahami maka kita tidak lagi mempersoalkan mengenai kesatuan Allah yang tidak memiliki implementasi dalam kehidupan iman kristiani. Apa artinya Allah itu esah atau tidak? Kalau seandainya Allah itu tiga atau empat? Apakah memiliki pengaruh dalam diri kita? Tentu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Kecuali soal poligamin. Kembali kepada pembahasan sebelumnya mengenai makna kata esah. Bahwa hal itu dikemukakan bertalian dengan adanya berbagai ilah dan dewa obyek penyembahan. Kata esah dalam Alkitab tidak mempermasalahkan keberadaan Allah itu sendiri. Yang penting bagi umat adalah bahwa obyek penyembahan adalah Allah Elohim. Selanjutnya. Nah ini. Umat harus memahami secara mendalam mengenai fungsi dan kedudukan Allah. Sehingga umat hidup dalam kehendak serta rencananya. Yang penting kita mengerti keadaan dan rencananya. Itu yang penting. Dan hidup di dalamnya. Jadi kalau tekanan yang berlebihan dan tidak proporsional mengenai keberadaan Allah yang esah. Tidak banyak berarti. Maka Yacobus mengatakan. Enggok percaya bahwa hanya ada satu saja Allah. Kamu percaya? Itu baik. Tapi setan-setan pun juga. Ini teks aslinya roh-roh jahat bukan setan. Jadi tidak terlalu kita persoalkan. Yang penting implementasinya jelas ada Allah Bapak adalah anak-anak yang memerintah. Apa yang dikendaki oleh Allah Bapak? Yang jelas itu kita bisa mengerti. Benang merahnya jelas. Itu yang penting. Mengapa ada pelaksana? Dijawab masalah yang perlu dipersoalkan adalah mengapa dalam menggelar atau melaksanakan pemerintahnya harus ada yang mendampingi? Jawabnya adalah sebab Allah roh adanya tidak dapat dilihat dan berinteraksi langsung dengan benda materi. Sedangkan yang diperintah fisik atau materi sifatnya. Allah Bapak yang tidak pernah dapat dilihat menunjukkan keagungan, kemuliaan, dan perbedaan lakiki. Dengan semua ciptaannya Tuhan Yesus memuliakan Bapaknya. Tuhan Yesus menyebut Allah Bapak itu Allahku loh. Kok masih gak mau ngerti? Memang Bapak itu Allahnya. Dia yang mempunyai kehendak dan tidak boleh dibantah. Dan Tuhan yang melaksanakan. Tuhan Yesus. Kok dia Allah? Karena dia pelaksananya. Kok juga Allah? Memang harus ada satu yang punya kehendak, satu yang melaksanakan. Ini yang saya sebut lembaga ilahi. Nah kata lembaga Allah itu memang gak ada dimana-mana saya buat sendiri. Tapi itu kata bagus menjawab ya saudaraku. Tuhan Yesus sendiri menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah Bapak. Dan anak itulah yang tampil dan menyatakan siapa Bapak. Tapi jangan tanya saya begini loh. Apakah Tuhan Yesus pernah melihat Allah Bapak? Lalu bagaimana relasinya waktu di sana? Itu yang misteri. Itu yang saya gak bisa jawab. Dan gak perlu bisa dijawab. Itu misteri itu. Kalau saya boleh menjelaskan dramatis tersebut begini. Nanti di langit baru-baru dia akan duduk di tahta. Dia akan memimpin. Tapi Allah tidak pernah kelihatan. Tuhan Yesus bisa set lenyap. Set bisa muncul. Seperti pada waktu kebangkitannya. Oh itu mudah. Itu bisa. Tapi jangan menyamakan Tuhan Yesus dengan roh kudus. Roh kudus rohnya Allah. Kristus punya roh sendiri. Roh Kristus. Bukan roh kudus. Tuhan Yesus punya roh sendiri. Roh Kristus. Roh kudus rohnya Allah. Karena Tuhan Yesus diberi kemuliaan. Dilingkan. Kamu boleh tahu apa yang aku tahu? Pertanyaannya. Apa kematauan Allah Bapak seperti putranya? Nah itu yang mesti dijawab. Oke. Satu-satunya sumber mengenai Allah itu hanya Alkitab. Jadi kalau bukan Alkitab. Kita pokoknya buang. Tidak perlu sumber yang lain. Tidak perlu. Allah itu begini. Begono begini. Tidak perlu didengar. Hanya Alkitab. Untuk melengkapi Alkitab. Tidak perlu dilengkapi. Sorry Jack. Sudah lengkap. Tidak ada Tuhan selain Allah. Amin. Asal Tuhan Yesus Kristus. Sudah gitu saja. Memang. Tidak ada orang bisa jadi Tuhan kecuali Allah. Nah Allah itu apa dulu? Saya sudah jelaskan bahwa Tuhan itu majikan atau Tuhan. Jadi ketika belum disingkapkan mengenai keberadaan Allah. Yang sesungguhnya. Bangsa Israel sebagai pewaris mengenakan Allah. Mengenal Allahnya sebagai satu pribadi tunggal atau esah secara dangkal. Ini kalimat bagus loh. Ketika belum disingkapkan mengenai keberadaan Allah yang sesungguhnya. Bangsa Israel sebagai pewaris pengenalan akan Allah. Hanya mengenal Allah sebagai satu pribadi tunggal atau esah. Secara dangkal, miskin, dan sederhana. Itulah sebabnya mereka menjadi fanatik. Terap Allah yang esah. Dan kalau ada yang mau mensejajarkan. Mensejajarkan dirinya dengan Allah Bapak. Wah itu menghujat. Itu dosa besar. Dan salah satu penyebab mengapa orang yuri begitu benci dan membunuh Tuhan Yesus. Karena dia menghujat Allah. Mengaku-ngaku anak Allah. Itu hebat loh Tuhan Yesus merendahkan diri seperti itu. Mengaku anak Allah. Kalau kita nih. Emang gitu ya. Mau tau buktinya kamu? Waduh selesai deh. Gak ada judul selamat. Kalau Tuhan emosi lalu di luar kontrol gitu. Mau tau? Mau tau saya Allah sendiri? Mau tau? Aku anak Allah. Wah Tuhan turunkan malekatnya. Wah jempol deh. Udah rusak. Tapi Tuhan merendahkan diri. Tak akan saya mati. Bahkan mati di kayu salib. Lalu waktu gini saudara. Pernahkah anda berpikir kenapa orang Kristen. Jaman mula mau di aneh ya Tuhan. Seolah-olah diem. Jawabnya gampang loh. Kecil. Tahu gak? Kecil. Kita hanya anggap itu besar. Gak ada apa-apanya itu Romawi itu Kaisar Nero. Gak ada apa-apanya Allah mati. Itu kecil. Kalau Tuhan gini. Mati semua. Tapi Tuhan gak bikin begitu. Karena Tuhan mau mempersiapkan jemaat ini menjadi anggota kerajaan Allah. Bangsam-bangsaman surgawi. Itu yang berat. Jadi masalah udah gak perlu. Udah gak besar. Gak ada lagi bikin. Bapaknya tolonglah saya. Watak kita berubah. Itu yang susah karakter kita. Hebat loh. Firman itu implikasinya hebat loh. Dia itu memerintah. Sahabat kita. Tuhan kita. Raja kita. Itu memerintah. Dia raja yang memerintah. Nah supaya jumlah korpus delik dicukup. Gak bisa disulap sama Tuhan. Kita harus berjuang. Waduh. Jadi nyambung kemana-mana ini. Soal latihan tunggal ini. Waduh betapa terhormatnya Tuhan Yesus. Sebab diberi kekuasaan tanpa batas. Gak ada batasnya. Kecuali satu. Tunduk kepada Bapak. Kekuasaan Tuhan Yesus itu tidak ada batasnya. Kecuali tunduk kepada Bapak. Hebat sekali saudara. Sekarang kita melayani Tuhan Yesus. Saya masih nanya loh. Tuhan. Bagaimana aku melayani Engkau dengan baik. Saya masih nanya. Saya tidak mau meleset. Oh Tuhan bilang. Rasus diam. Jangan keluar rumah. Saya gak keluar. Rasus berani jadi gembala sidang. Jadi pedagang. Saya jadi pedagang. Terserah. Tuhan mau suruh apa. Pokoknya saya mau menyenangkan dia. Itu besar. Itu mulia. Karena dia yang menerima segala kuasa pemerintah. Makanya justru ini. Soal alatiri tunggal. Wah itu kekuatan Kristen kita. Kan agama rata-rata begini. Kita berkuat baik. Nanti kita mati. Ada pahala di surga. Surga itu apa? Pahala yang membentuk apa? Bisa jawab gak? Injil yang menjawab. Tentu orang yang belajar Injil dengan benar. Amin.